Pevita Pierce, dialah aktris berparas cantik rupawan. Beres-beres, terus ketemu script 5 cm. Ini tahun berapa ya? Sampai nggak inget. Coba kita baca beberapa adegan. Atau jangan-jangan dari kalian ada ide kita baca adegan yang mana? Kita coba salah satu. Siapa, De? Apa? Jangan bohong, De. Nggak bakal bisa ngumpetin, De. Ketahuan juga. Ketahuan kan? Temen gue kan? Lama-lama kepikiran juga. Setuju nggak? Ya, kalau dua-duanya sayang, gue mau apa lagi? Sekarang coba cari yang adegan lagi telponan. Ih, pas, langsung dapet. Oke. Scene 36, interior kamar Zafran naik. Panik, trek. Zafran cepat menutup telponnya. Mampus gue, Ariel. Zafran mengambil HP-nya dan menelpon. Halo, Dinda. Ini Zafran. Oh, Bang Zafran. Ada apa, Bang? Zafran langsung bete. Menggumam tak terdengar. Ada apa? Zafran mengambil kapur dan menulis di papan hitamnya. Tulisan di papan hitam, ada apa by Dinda. Zafran memberi sebuah genis tambahan di Dinda. Ada apa? Di situ tercatat sudah 12 kali Dinda jawab ada apa. Ah, enggak. Dinda lagi di mana? Di rumah. Bang Zafran telpon ke rumah deh, boleh? Ada apa? Zafran gemes. Ia menambah garis sekarang jadi 13 garisnya. Mau telpon aja? Telpon aja. Yes, yes. Asik-asik, Zafran kegirangan. Halo, selamat sore. Kediaman Bapak Arinto Ibu Harini, Ariel dan Arinda. Ada yang bisa dibantu. Dinda kan udah tahu Bang Zafran mau nelfon. Dinda nggak usah ngomong begitu. Peraturannya kayak gitu dari dulu. Dinda lagi ngapain? Nelfon. Bang Zafran kok diem aja? Oh iya, Ariel lagi ngapain? Oh, lagi barbelan? Oh, lagi angkat-angkat barbel. Mau ngomong sama Mas Ariel? Enggak, jangan. Kita lagi nggak ngomong. Oh, emangnya kenapa? Pada berantem ya? Kok pada jarang kesini lagi? Kalau Dinda di kampus gimana? Biasa aja, kuliah. Kampusnya gimana? Rame. Kalau di kampus nongkrongnya dimana? Nggak nongkrong. Oh, pasti Dinda jarang nongkrong ya banyak tugas dari dosen. Kalau di kampus, Dinda duduk kok nggak nongkrong? Ampun deh. Kalau nonton film Indonesia, jangan di Youtube. Berarti itu bajakan. Sekarang bisa ditonton di Netflix, ataupun di OTT-OTT lainnya. Udah banyak optionnya kok sekarang. Tapi di Netflix ada. Terima kasih.